Intro Hai dok Halo Dok, mau nanya-nanya dok Nih, ada pertanyaan dok Apakah benar dok, bisa lahiran normal setelah sesar? Oke, kalau misalnya kita mau lahiran normal habis operasi sesar itu namanya feedback Dan untuk melakukan feedback itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Salah satunya adalah kita harus tahu alasan operasi sebelumnya itu apa Apakah sesuatu yang absolut seperti panggung sebil absolut atau bukan Kalau bukan, masih bisa kita coba dengan penilaian dari dokter spesialis Nah, syarat-syaratnya apa aja dok? Selain tadi dok Oke, syarat-syaratnya ya, kehamilannya harus ikat yang pasti Kadang-kadang ada beberapa dokter yang gak bolehin juga untuk nyoba feedback Kalau misalnya, bayinya itu besar sekali, sungsan atau ada kelainan di cairan ketuban dan lain-lain Nah, katanya dok, kalau sudah sesar hanya bisa 3 kali hamil Benar gak sih dok? Sebenarnya, secara keilmuan, habis operasi sesar 3 kali juga masih boleh hamil lagi Tapi yang harus diingat, setiap kali melakukan operasi sesar, risiko pada saat hamilnya itu akan lebih besar Karena kemungkinan terjadinya masalah akan lebih besar dan si rahimnya itu akan lebih tipis Oh, akan mengalami rahim tipis dok ya? Yes, di rahimnya Nah, terakhir dok, kalau mau konsul dengan dokter, bagaimana dok ya? Oke, untuk konsultasi mengenai kehamilan atau penyakit kandungan, mungkin bisa hubungi berharga jaringan di Bandar Masa Wah, terima kasih informasinya dok ya Oke, selamat menikmati See you dok! The Dark 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 The